Luki Hakim baru-baru ini menjadi sorotan setelah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati Indramayu Jawa Barat. Ia diketahui mendampingi Bupati Nina Agustina sejak 2021 untuk membantu memimpin Indramayu. Luki mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati karena merasa tidak bisa memenuhi janjinya pada rakyat selama kampanye, padahal telah digaji ratusan juta rupiah. Pria 43 tahun ini mengaku gaji dan fasilitas yang ia terima tidak pantas karena kinerjanya tidak sesuai dengan jumlah gaji yang diberikan. Luki Hakim menyoroti jumlah take home pay yang diterima per bulan selama menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu sejak awal 2021. Jumlah take home pay untuk jabatan wakil Bupati Indramayu bisa lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Bahkan untuk biaya makan dan minum yang diterima mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Jumlah itu di luar gaji pokok seorang wakil Bupati Indramayu. Menurut Luki jumlah itu sangat besar dan tidak pantas diterimanya. Karena selama menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu, program-programnya belum berjalan dengan baik. Beberapa janji kampanyenya juga belum terrealisasi meskipun sudah 2 tahun menjabat. Sejumlah janji kampanye yang tidak bisa dipenuhi Luki Hakim pun disebutkan. Di antaranya membayar gaji guru ngaji, guru honorer, hingga menyediakan ambulans gratis di setiap desa. Luki Hakim merasa bersalah kepada warga Indramayu hingga memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil Bupati Indramayu. Yang mengaku malu karena menikmati kemewahan dari pajak rakyat Indramayu yang mayoritas berprofesi sebagai petani.